Hai hai semuanya, gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Ghost Street Phantom Detektif Kita udah masuk ke chapter kelima, eh salah, chapter 6 Kita dapet tugas dari si Line, bukan tugas sih, sebenarnya deal-dealan kita Supaya kita bisa kerjasama, dimana kita harus ke prison, ke penjara Untuk ngecek jadwal atau apa gitu di blackboardnya NAPI nomor 99 Oke, kita langsung masuk ke gamenya ya, yuk Chapter 6, 9, 0, 3 Malam Ya, kita masih di basement, kita harus ke telpon ya harusnya It's all over, it's all over for me Galau, galau Ayo, kita ke... Mana ya Eh, ada satu tempat yang belum pernah gue datangin deh Ini nih, Troublesman Office Mampir disitu bentar lah Pengen tau aja, soalnya satu-satunya tempat yang belum kita datangin cuma ini doang sih Oke, belum ada apa-apa Nah ini bisa flap sih Hmm, nggak kurang Oke, kita langsung ke penjara Penjara itu... Oh ini, Uniform Man's Office Kan sebelahnya penjara ya Nah, cara kesebelahnya itu tuh yang gue belum tau Soalnya belum bisa sebelumnya Chapter 6, 9, 0, 3 Malam Chapter 6, 9, 0, 3 Malam Tadi gue kelupaan bilang di depan Tadi gue kelupaan bilang di depan Schedule kan untuk hari selanjutnya di papan hitam Eh, papan hitam Papan tulis Kapur Di dalam penjaranya Hukai Ini harusnya bisa Tadi gue ke C7 4 C7 4 C7 4 masih kare dia ampun hmm 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 kocak banget sih posenya tuang kertas yang satu lagi selamat menikmati yang satu lagi Anak band yang bikin lagu yang ngebocorin banyak hal tentang pemerintahan gitu Terus ditangkep Oke Terus ngapain lagi dong gua Nah itu ga nambah, ga nambah tinggi ini Coba gua ke monitor, itu ada kertas baru lagi Hmm Bring Dinar ke D99 Nah dia nembak istrinya sendiri Di depan keluarganya Di depan keluarganya Dan dia punya jenggot D99 Napi yang punya jenggot Dan Dia Terlibat kasus pembunuhan Apalagi tuh Apalagi tuh Oh Udah jadi tuh Bisa nyebrang tuh kayaknya Ini apa nih terakhir Coba Eh Yaudah gapapa sih Gua lupa pindah Tidak 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 Gak bisa Gak bisa Ini bisa di apai Bisa dipress Wait Oh yeah, I know, I know. Dia telfon sama siapa tuh? Peace out. Oh, kita nggak ngajak telfon ya? C38 Hmm, hmm. selamat menikmati apa ini sepertinya sih harus ke toilet sepertinya 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 lah dia gak bisa baca tulisan dia gak lirin Eh, enggak ya Ini lupa hafifun ini penjara kosong emergency button kok dibuang gitu sih serius ngedematin guard lem tuh yang mana ya oke oke eh nggak bisa kebawah coba getrum oh iya yang ini obviously kenapa dia ya 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 udah balik lagi gue ke internal extension internal extension external line itu kayaknya yang keluar-keluar deh oke ini kalau gue nyalain alarm dia pencet X nya dua kali coba 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 oh dia ngasih kode yang O itu aman yang X itu harus buru-buru masuk oke oke ini dia ngapain sih masih bisa RIP kan gue udah check tadi kemana ya toilet ya nunggu aman gak deh sama juga nih nah oh my god jangan-jangan coba gue kesendok udah dia mau kabur pusat muat ya ha 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 Hmm Kamala nih Ini apa lagi Coba-coba aja Ngapain nih Sama ini bisa dites Oke, kayaknya itu belum saatnya Kita coba bandit lagi Eh, bentar Tuh, kok ada IG tadi Udah mau setengah jam Seperti belum mengarah kemana-mana Ke upper Terus habis itu Gue nyalain alarm Pindah ke X Terus habis itu Gue ke tempat yang Rasikare tadi Gue pindah ke Sendok Harusnya seperti itu Nah, kita bisa ke sebelah situ harusnya Yah Yah Tapi gimana caranya Hmm Oh, gue gak perlu itu ya Oh, iya Gue harusnya ring aja cukup Kenapa palanya sedot gitu sih dia Nah, ini kan bisa dibunyiin nih Harusnya gue bisa bunyiin Nah 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 ini gue gak kesendok dulu Pas dia naik baru Gue pencet sendoknya Bingung gak dia? Gak ada Eh? Oke 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 Oh gak bisa bunyi Halo Udah gue klik Hmm Soalnya itu yang mau deket ya Timing Timing Ini dia yang gue maksud Oke gue bisa Kesebelah harusnya Akhirnya Nah ini nih Pria dengan jenggot Malah asik kegambar Kita cek pepan tulisnya Open Ada foto Kita cek pepan tulisnya Tidak bisa baca Tetap Nah ini Papanya kosong Kok kosong? Gak ada jadwal besok Gak ada jadwal besok enggak bisa turun gue pengen kesip2 wey nunggu kali enggak ada perubahan gerakannya agak beda nggak sih diner oke Wow makan kalkun kan ya Oh chicken enggak 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 apa tuh who's that man the printing i'm being present to start to forget faces you know so i think the faces that i don't want to forget hmm mu wait muka yang gak mau dia lupain kita sendiri hah hah lu baru kaget gua udah kaget dari tadi hah kenapa karakter kita jadi muka yang gak mau dilupain berarti kita ke chicken kitchen ini apa sih oh bukan tadi gua penasaran itu kita ke telepon harus ke eksternal eksternal ada special detention apa nih oh iya gak bisa harus keluar dulu ya cobain ya oh special detention tadi hmm guard room wah pas banget ada tavern dari headquarter kuartal hu 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 Araa PGDF KCG Boleh lah boleh Kita mampir dulu ke headquarter Kira selesai render Gw lagi sambil render KCG dulu Gw masih berfikiran kalau dialognya masih terlalu banyak Dan ada banyak animasi-animasi yang gak perlu gitu loh Itu yang ngelama-lamain Sebenernya dialog sama animasinya Kalau dalam porsi yang pas itu oke sih Tapi menurut gw emang agak sedikit banyak Agak sedikit kelamaan Nah iya juga gw Apa Gara-gara gw ngomong tadi Dia bilang Kalau si siapa Line yang ngelakuin Ngebunuh gw katanya Dia tetep insist loh Tetep maksa kalau yang ngelakuin tuh dia Si siapa si Line Rise Oke Gw cek Y Hah seriusan Wait 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 Seriusan dia pun nyebuk di CCTV-nya Trick time Ini apa Speaker Screen lower Kok gw yang kerja Solid Kenapa gw yang operate coba Kok mereka gak heran gitu The jungler Where I died Has security camera And it captured the moment of my death Perfectly Wow And what the tape showed me Was the cruelest truth Imaginable Gak kayak CCTV ya Tapi ya ini game sih Wah Dia keluarin pistolnya loh Hah Tapi Ya dia nembak sih Tapi Itu kayak bukan dia Ngegerakin deh tangannya Ya gak sih Soalnya kayak tangannya tuh Kayaknya dia ngelawan gitu loh Menurut gw ya Terus dia nembak 2 kali kan Yang satu gak kena Yang satu Kena Hmm Iya 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 Bisa bisa dia Terlihat terkejut Karena Informasi yang kita berikan ke dia sih Tapi kenapa Tangannya gitu sih Kayak Kayak Gerak-gerak itu pas mau nembak Padahal kan Posisi target itu pas depan mata Hmm Nah dia gak ada bukti CCTV yang Menunjukkan badan kita tuh ke bawah Oh ada Hah Kucing Hah Kok bisa Orang jelas-jelas Si itu yang nendang Kok Si siapa Jigo ya Apakah ada Campur tangan orang Dalam Apakah ada campur tangan orang dalem Hmm On the lamp acji Hasang Kucing 앙 Tual To Kucing 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 Letak Kucing Lake Kucing Back Hal Kucing 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 Suara apa tuh? Oke Banyak gaya lu Cabanero Eh salah Ya ampun, mau ke telepon aja gue mesti Ribet banget Bentar 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 Itu Meninggalkah itu Meninggalkah itu Meninggalkah itu Meninggalkah itu Meninggalkah itu Meninggalkah itu Selepas parah Meninggalkah itu Pertama Meninggalkah itu selamat menikmati oke oke chapter 6 kelar chapter ini sih udah-udah banyak kejutan banyak misteri ya kayak udah mau dipecahin tapi malah muncul misteri baru lagi soalnya prisoner D99 dia itu ngegambar muka kita yang mana dia bilang itu muka yang gak mau dilupain sama dia pasti dia ada dendam sesuatu sementara D99 itu adalah pelaku dari pembunuhan dia yang ngebunuh istrinya sendiri dan dibelain sama si Line karena dia yakin kalau si D99 ini gak bersalah kenapa sih D99 ini malah ngelukis muka kita dan sementara kita dapet fakta kalau yang ngebunuh diri kita itu si Cecil itu yang ngebunuh si cewek itu juga Line yang mana katanya kenapa si Line nembak soalnya si Cecil itu dia ngomong sesuatu udah gak tau sesuatu informasi lah terus dia kayak gak terima atau kaget denger ya makanya ditembak tapi kalau gue ngeliatnya karena gue merhatiinnya tangan si Line mulu ya itu dia kayak nahan nembak gitu loh nahan pengen nembak kayak tangannya tuh di luar kuasa dia gitu gue gak tau sih ini beneran atau gak atau cuman halo gue aja soalnya dia kan nembak dua kali tapi yang pertama gak kena yang kedua baru kena kan padahal target itu dia depan mata gitu atau mungkin tembakan pertama itu cuman tembakan peringatan kayak lu kasih tau informasi yang bener dong gue gak mau nembak lu nih akhirnya ditembak ke bawah terus akhirnya si Cecil ngomong kalau kenyataannya adalah bla 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 si Line kaget dan ditembak langsung gitu kalau yang kedua gue gak tau ya karena ini kan supranatural mungkin ada yang bisa ngegerakin tangannya si Line gue juga gak tau terus pas pertama dia kayak berusaha nahan gitu kan nahan bisa cer terus yang kedua dia baru gak bisa nahan ketembak deh si Line eh si Line si Cecil ya ada dua spekulasi sih dari gue cuman ya spekulasi yang gue pikirin mungkin agak terlihat bodoh tapi ya udahlah chapter 6 mulai kelar kita ketemu lagi di chapter 7 makin seru sih ini gue penasaran banget chapter 7 kayaknya kita harus ke chicken kitchen kayaknya ada misteri juga disana ada kemudahan juga kayaknya soalnya ada body yang tergeletak disitu udah kita ketemu lagi di chapter selanjutnya ya thank you udah nonton bye bye sub indo by broth3rmax